Barangnya kita kedodol-dol, ya padahal cuma gombal, padahal cuma sepatu di sini, jajan coklat ya dodol-dol, arahnya panci sepupu-pupu hilang abis ini. Anu kenang apa sih rame-rame? Kayaknya tak jelasin, ajak kesudu-sudu diingin yuk. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kok barang aku ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di BJKnya lama? Terus gimana sih mereka netapin pajaknya? Jadi, proses pengiriman barang oleh pekerja migren Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 199 dari PMK 10 tahun 2019 tentang ketentuan kepabanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Ketika barang yang kamu kirim tiba dari luar negeri ke tempat penimpunan, akan dilakukan pembongkaran oleh perusahaan jasa pengiriman. Dan disaksikan oleh petugas biacukai. Dalam proses ini, biacukai akan memastikan bahwa barang yang diberitahukan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang tiba di tempat penimpunan. Proses pembongkaran hingga penyiapan barang seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Setelah dilakukan pembongkaran, barang yang kamu kirim akan dilakukan pemindaian atau scan menggunakan mesin ekstrim. Proses ini biasa juga disebut dengan penjaluran. Petugas biacukai akan melakukan pemilahan barang menjadi dua jenis. Jalur merah dan jalur hijau sesuai dengan manajemen resiko. Proses ini penting agar memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Emang pernah ada ya barang kiriman yang isinya membahayakan? Eits, jangan salah. Pernah dengar kasus ini? Biacukai Tanjung Emas gagalkan penyelundupan sabu-sabu sebesar 509,7 gram lewat kiriman paket. Lalu penyelundupan 3,5 kilogram narkoba dalam bingkai kaligrafi. Atau biacukai Bali dan BNN yang menyita kokain sebesar 200,76 gram. Nah ini peran biacukai sebagai komuniti protektor untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Nggak cuma narkoba, tapi barang-barang lain yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Balik lagi ke alur pemeriksaan barang kiriman. Untuk barang-barang yang masuk dalam kategori jalur merah akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam proses ini ada hal yang penting banget buat kamu tahu. Yang melakukan pembongkaran, membuka kemasan paket, mengeluarkan isi paket jika perlu, hingga mengemasnya kembali, seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Biacukai hanya melakukan pemeriksaan dan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Catat. Oh gitu, dan pernah ada kasus yang hilang gitu atau enggak bu? Alhamdulillah teman saya tidak ajak. Alhamdulillah. Kalau saya beribad, tidak pernah. Sekarang kita lihat yuk di histori pengiriman aras nama Wike Yanuari. Tanggal 2 Desember 2022, saudari Wike Yanuari melakukan pengiriman paket dari Hong Kong. Tanggal 2 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023, proses pengiriman oleh jasa ekspedisi. Proses ini memakan waktu selama 1 bulan 4 hari. Tanggal 6 Januari 2023, pukul 11.46, barang tiba di pelabuhan dan siap diperiksa Biacukai. Tanggal 6 Januari 2023, pukul 11.46 hingga 14.09, barang telah selesai diperiksa oleh Biacukai dan proses ini hanya memakan waktu selama 53 menit. Tanggal 6 Januari 2023, pukul 16.50, barang keluar dari guda dan diantar ke penerima. Tanggal 6 Januari 2023, pukul 17.50, barang tiba di alamat penerima barang. Catat ya, waktu pemeriksaan di Biacukai hanya 53 menit.